Pemirsa hingga saat ini harga beras premium yang tinggi terkhusus di tingkat perdagang, bahkan kenaikan mencapai 10.000 rupiah per karungnya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Ketahanan Pagan Yan Eri, peminta masyarakat bijak, salah satunya memanfaatkan beras kampung yang ada di beberapa lumbung padi yang ada di Tanjung Parat memasuki musim panen. Saat ini, Kabupaten Tanjung Jabuk Parat telah memasuki musim panen, di mana sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal kini mulai banyak yang menjual beras kampung. Penjualan ini sebagai solusi bagi masyarakat di tengah harga beras premium yang kian mahal. Kepala Dinas Ketahanan Pagan Tanjung Parat Yan Eri mengatakan, musim panen saat ini menjadi solusi bagi masyarakat Tanjung Parat di tengah harga beras yang pahal saat ini. Sebab musim panen ini, sejumlah beras kampung dapat ditemui di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal. Jika dibandingkan beras jenis lainnya, harga beras kampung cukup murah, di mana untuk ukuran 5 kg dijual di harga Rp60.000, dan beras ukuran 10 kg di harga Rp135.000. Dan dibandingkan dari harga beras jenis lainnya, selisih harga beras kampung bisa mencapai Rp10.000 per karungnya, namun untuk stok beras sendiri dinilai mencukupi. Sampai hari ini stok beras kita mencapai 1.600 ton, itu baik yang berada di bulog maupun yang berada di para petani di lapangan, di lombong-lombong padi. Nah, kebetulan pada saat ini petani kita pengabuan senyerang dan batang asam dalam kondisi panen dan beras kita memang hari ini sedang melimpah. Kita berharap kepada masyarakat agar lebih banyak mengkonsumsi beras ini, supaya beras petani kita, beras kampung kita ini bisa dipasarkan di daerah kita sendiri dan tidak ke luar daerah. Berarti dibandingkan dengan beras-beras jenis premium dengan ini, beras kampung sangat terjangkau lah juga, Nda ya? Ya, dan dari sisi harga pun hari ini, beras kampung masih terjangkau untuk dibeli atau dikonsumsi dibanding beras-beras yang premium. Lebih lanjut, Yan Eri menambahkan, saat ini ia pastikan sejumlah harga bahan pokok di tingkat pedagang yang selalu dimonitoring oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.